BEMBUNUHAN BEMBUNUHAN ENG PONTEH 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 Imam, 43 tahun, warga Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb jadi korban penganiayaan di Jalan Raya Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura, Kamis, 7 September 2023. Sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat penganiayaan yang diduga korban ditusuk dengan benda tajam ini terjadi di sebelah timur Polsek Larangan. Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Eka Purnama mengatakan, korban ditusuk dengan senjata tajam oleh pelaku. Sebelum ditusuk, korban mulanya mengendarai truk dari Jakarta yang hendak menuju ke Sumeneb. Setiba di pertigaan desa Ponteh Pamekasan, saat truk yang dikemudikan korban melaju dari arah selatan dan hendak menuju timur, ada pengendara motor yang ingin menyeberang ke arah selatan. Seketika itu, korban turun dari truknya dan cek cok dengan pengendara motor yang hendak menyeberang tersebut. Ya, ini kan sementara masih kita laksanakan pelatikan kejumpulan pertanganan dari para saksi, kemudian alat putih petunjuk juga, sekiranya mengarahnya kepada peristiwa yang seperti apa. Memang penganian yang mengibatkan korban untuk beberapa di selantunya atau kejumpulan orang-orang peristiwa minyak lainnya. Ini orang mana Pak yang korban? Untuk korban sementara, datanya kita peroleh dari Sumeneb. Untuk korban meninggal berapa orang, dan yang luka-luka berapa orang? Ya, untuk yang korban meninggal ada satu orang, untuk yang luka-luka ada satu orang, jadi ada dua. Profesinya apa itu? Sementara ini untuk korban, satu sebagai supir, satu sebagai ternit. Pelaku berapa orang? Untuk pelaku masih kita lakukan pendalaman, masih kita lakukan penyelidikan, jadi kira-kira ada beberapa orang, ciri-cirinya seperti apa, dan dari mana. Untuk luka, bagaimana saja untuk korban meninggal itu? Luka ada beberapa titik, nanti kita lihat ya hasil fisurnya seperti apa. Fisurnya seperti apa. Para luarnya dari pihak medis. Terima kasih Pak. Informasi bukanya, Informasi sementara bukannya apa? Kalau dari keterangan para saksi, ini kan masih banyak informasi yang beredar di luar ya, jadi masih perlu kita dalami juga. Informasinya ada cekcok antara supir atau pengundara tepi dengan pengguna jalan yang lain, dan ini pengguna sepeda motor. Ada yang seperti itu, sehingga terjadi peristiwa pidana ini. Informasi awalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!